Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firmannya. Mari kita bersaat eduh sejenak. Amin. Kita tahabiskan ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapak kami yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk masuk ke dalam hadiratmu yang kudus, memuji, memuliakan, dan mengagungkan akan kebesaran namamu. Kami rindu, ya Tuhan, supaya dalam peribadatan ini ada kuasa roh kudusmu mengalir di rumah kami masing-masing, bahkan di dalam setiap pribadi kami masing-masing, supaya setiap penyembahan dan pujian yang kami naikkan ke hadiratmu yang kudus, semuanya itu boleh berkenan di hadapanmu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan, sucikan, dan layakkan kami, ya Tuhan, untuk bersama-sama masuk ke dalam peribadatanmu. Terima kasih, ya Bapak, berkati semua yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan dan kekuatan, bahkan jemaat kami yang sakit, yang rindu beribadah bersama-sama dengan engkau, kiranya rahmatmu, kasihmu senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka dikuatkan dan bisa mengikuti keseluruhan ibadah ini dengan pertolongan kuasa yang berasal daripada engkau. Terima kasih, ya Bapak, kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja kami. Amin. Saya undang-undang berdiri, kita mau nyanyikan satu ujian, langit dan puji. Kita masukkan nyatakan suara-suara bagi Tuhan. Langit dan puji, pujilah Tuhan kami, sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kurang semangat! Langit dan puji, puji lah Tuhan. Amin. Semangat dan puji, 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 puji. Yesus Tuhan dan raja ku. Katakan lagi, lu bersemangat lagi. Langit dan puji, puji lah Tuhan. Amin. Sebab dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus yang berlaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan raja ku. Saya mau nyanyi, osmo, demat, lebih semangat lagi. Demat saja yang ikan. Langit dan puji, puji lah Tuhan. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sekali lagi, lebih semangat lagi. Langit dan bumi, puji lah Tuhan. Amin. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus yang berlaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan raja ku. Katakan lagi, ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah, Yesus Kristus yang berlaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan raja ku. Jemaah saya katakan Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang menembus Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja ku Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang menembus Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja ku Yesus Tuhan dan Raja ku Yesus Tuhan dan Raja ku Haleluya, haleluya Ada sukacita amin? Amin Silahkan duduk Terima kasih Bapak Kami bangga punya Allah seperti engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam hidupku Kerajaanmu, kebenaranmu Itu bagianmu Kerajaanmu, kebenaranmu Kerajaanmu, kebenaranmu Dalam hidupku Mengasihimu Memuliakanmu Kerajaanmu 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 Di dalam hidupku Kerajaanmu Kau berharap itu, itu bagian yang baik Kau berharap itu, kawan Kau berharap itu, kawan Kau berharap itu, kawan Sama hidup Makasihimu Memuliakanmu Bapak dan Raja Ini semua Kau bapak Yang mengasihiku Makasih Bapak Kuasamu Memulihkan Hati yang Baru kau Berikan Untukku Dapat melihat Bencana Muindah Bagiku Kau ada Di setiap Jalan ku Hati ku Hatiku Haus Dan Lapa Akan 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 Tangan Kau Sejauhnya Aku Sejauh Kerajaan Kerajaan Lapa Ketika Kerajaan Lapa Selama hidupmu Mengasihimu Pemuliakanmu Bapak dan Raja Bapak yang mengasihi Masamu memulihkan kami Kami percaya Bapak Hati yang baru kau berikan Untukku dapat melihat Rencanamu indah bagiku Pada di setiap jalanku Pada di setiap jalanku Pada di setiap jalanku Pada di setiap jalanku Kerajaan Pada di setiap jalanku 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 Terima kasih Makasih 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 Ini hidup kami Makasih Saya bersyukur bunyalah seperti Kau ya Mbak Makasih Makasih Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Saya bangga menyala seperti Engkau itu, Bapak. Saya bangga menyala seperti Engkau itu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini syukur kami, ya, Bapak. Ini syukur kami, Bapak. Kami bersorang-sorang di dalam namamu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kami senangkan seluruh hidup kami belum Tanpa semua hajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Kau lah yang ku pandai Kau lah yang ku pandai Selama hidupku Selama hidupku Terima kasih, Bapak. Kita berdoa Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadiratmu yang kudus ya Tuhan Karena pertolonganmu di dalam kehidupan kami Terus menerus kami rasakan Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Dan terlebih ya Tuhan, Engkau selalu memberi kami kekuatan Untuk kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami Dan kami percaya Tuhan Bahwa firmanmu sungguh-sungguh merupakan petunjuk bagi kami Supaya kami boleh hidup senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan Karena itu ya Bapak, berbicara lah kepada kami Pakailah hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Biarlah oleh urapan kuasa roh kudusmu Kami dimampukan untuk memahami setiap firman Tuhan Sehingga kami dapat merenungkannya Dan bahkan memeliharanya di dalam kehidupan kami sehari-hari Berbicara lah kepada kami Tuhan Karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan Kami telah berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Renungan kita pada minggu yang ke-30 Purpose Driven Life hari ini Diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 18 Sampai dengan ayat yang ke-21 Demikianlah firman Tuhan Firmannya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakalah Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara Binatang hutan akan memuliakan aku Serigala dan burung unta Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara Untuk memberi minum umat pilihanku Umat yang telah ku bentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang berbahagia Ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau kita membaca kembali Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai dengan ayat 21 ini Konteksnya ketika ayat ini atau firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya Adalah ketika orang-orang Yehuda atau bangsa Yehuda berada di pembuangan di Babel Ada begitu lama mereka berada di Babel Dikatakan ada sekitar 70 tahun lamanya mereka ada di pembuangan Dan selama itu mereka merasakan ketidakpastian Selama itu mereka merasakan penderitaan Selama itu mereka diperbudak Dan selama itu mereka jauh dari tanah kelahirannya Karena itu wajar jika kemudian mulai ada nada-nada keputus asaan Di antara umat pada waktu itu Bayangkan selama puluhan tahun bekerja sebagai tawanan di negeri asing Dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang tidak pasti Dan kalau kita kaitkan dengan situasi kita sekarang Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 Yang baru beberapa tahun saja, baru bahkan dua tahun Sudah mulai banyak orang yang putus asa Sudah mulai banyak orang yang gelisah Sudah mulai banyak orang yang bertanya di mana Tuhan Apakah Tuhan mendengarkan doa-doa kita selama ini Atau apakah kita selama ini kurang berdoa kepada Tuhan Sehingga Tuhan seperti diam saja Baru dua tahun kita mengalami ini Sudah muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang seolah-olah mau mempertanyakan di mana Tuhan Dan kenapa situasi seperti ini kok bisa terjadi di antara kita Bayangkan orang Israel, orang-orang Yehuda Yang selama 70 tahun ada di pembuangan Menanti dalam ketidakpastian Mereka tidak merasakan kebebasan Mereka diatur menurut hukum negeri orang Mereka dipaksa untuk tidak menyembah Tuhan mereka Dalam situasi seperti ini Muncul nada-nada keputus asaan tadi Dan dalam keputus asaan ini Maka muncullah nats ini Muncullah ayat ini Yang kalau kita lihat pada ayat yang ke-19 Ada firman Tuhan yang menarik di sana Dikatakan begini oleh Nabi Yesaya Lihat Aku hendak membuat sesuatu yang baru Kalau kita baca dalam bahasa Ibraninya Dikatakan hineni Lihatlah atau perhatikanlah Atau sesungguhnya Oseh hadasha Aku akan membuat hadasha Sesuatu yang baru Atta sekarang Ada kata atta disitu Ada kata sekarang Artinya apa? Ada dua kata disini yang perlu kita lihat Lihatlah dan kata sekarang Hineni dan kata atta Dalam bahasa Ibrani Artinya orang Israel itu Tidak disuruh Atau orang-orang Yehuda itu Tidak dibilang tunggu Orang-orang Yehuda itu Tidak dibilang sabar Mereka tidak dikatakan oleh Tuhan Tunggu tanggal main Tapi lihatlah Sekarang Tuhan sedang bekerja Di dalam situasi dan keadaan apapun Kadang-kadang kita selalu menantikan kemenangan Kadang-kadang kita selalu menantikan kesuksesan Kadang-kadang kita selalu menunggu keadaan dipulihkan Lalu kita baru melihat bahwa disana Tuhan bekerja Dalam sakit kita yang sekian lama Mungkin kita berharap Dalam kesembuhan itulah Mujisa Tuhan terjadi Kita tidak melihat proses yang sedang Tuhan kerjakan Di sepanjang kita merasakan penderitaan itu Di sepanjang kita merasakan pergumulan-pergumulan dalam hidup kita Mungkin kita baru memulai usaha Baru memulai bisnis Dan bisnis kita terseok-seok Usaha kita tidak seperti yang kita rencanakan Bisnis kita gagal Orang-orang yang kita percaya meninggalkan kita Orang-orang yang tadinya kita harapkan membantu kita Ternyata pergi begitu saja Mungkin kita berharap untuk membangun sesuatu Tapi kok untuk ngumpulin dana saja susah Lalu disitu kita mulai bertanya Jangan-jangan Tuhan tidak menyertai kita Atau jangan-jangan Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita Tapi ayat ini mau berkata Lihatlah sekarang Hinnani Atta Sekarang Tuhan sedang bekerja Tapi cara Tuhan bekerja itu adalah melalui sebuah proses Dan proses itu harus kita jalani Karena untuk menjadi matang kita perlu waktu Tidak ada tanaman begitu ditanam Dia langsung menghasilkan buah yang banyak Ada waktu Ada masa yang harus dia jalani Mungkin bisa saja tanaman itu mati dulu Baru kemudian dia tumbuh lagi Atau mungkin harus kita tanam ulang Dari bibitnya, dari benihnya Baru kemudian dia bertumbuh lagi Dan menghasilkan buah yang banyak Ada proses yang harus kita jalani Nah ada kalanya dalam menjalani proses ini Kita tidak sabar atau kita kurang sabar menanti Makanya di dalam wahyu dikatakan Berbahagialah orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Bahkan Yesus berkata Banyak yang dipanggil Tapi sedikit yang dipilih Hidup kita Perjalanan spiritual kita Perjalanan kerohanian kita Adalah sebuah proses ujian Ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani Kalau bapak ibu saudara yang berprofesi sebagai guru Sebagai pilot Ataupun sebagai dokter Tentu merasakan ujian-ujian Tahapan-tahapan Sertifikasi Dan ujian-ujian kelayakan lainnya Ada tahap-tahap Ada orang sudah berprofesi sebagai guru Tapi setiap berapa tahun sekali Dia harus menjalani proses ujian ulang Untuk apa? Untuk semakin memantapkan kita Untuk semakin mematangkan kita Bahwa kita sesungguhnya layak untuk pekerjaan itu Di dunia saja kita mengenal ujian itu Dan Tuhan pun melakukan hal yang sama Di dalam kehidupan kita Maka jangan heran ketika kita melihat Ada orang yang diberkati Tuhan dengan berlimpah Lalu tiba-tiba mengalami kejatuhan Tiba-tiba mengalami kehancuran Apakah Tuhan tidak sedang memperhatikan orang itu Ataukah justru melalui itu Dia semakin nyata di dalam hidupnya Bahwa Tuhan sungguh-sungguh Sedang bersama-sama dengan dia Coba lihat Ayub Kurang apa Ayub Dia dikatakan seorang yang jujur Dia dikatakan seorang yang saleh Dia dikatakan seorang yang sempurna Tamim dalam bahasa Ibraninya Seorang yang sudah mengikuti Semua firman Tuhan Dia rajin beribadah bersama-sama dengan anak-anaknya Dia selalu berdoa bersama-sama dengan mereka Karena dia khawatir Jangan-jangan anak-anaknya melakukan hal-hal yang jahat Kurang baik apa dia Kurang saleh apa dia Kurang beragama apa dia Tapi kok tiba-tiba lenyap semua kekayaannya Hilang semua anak-anaknya Bahkan istrinya berkata Sebaiknya engkau tinggalkan saja Tuhan itu Seorang yang begitu saleh Seorang yang setia mengikut Tuhan Saja diuji Abraham Bapak orang beriman saja Diuji imannya Bahkan Yesus sendiri Anak Allah yang menjadi manusia Harus mengalami ujian Diuji oleh Iblis Dicobai oleh Iblis Jadi memang proses ujian ini Pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita Dan sekarang kita secara dunia Secara umum semua orang mengalami ujian terberat kita Menjalani pandemi Yang sekarang kita tidak tahu kapan berakhirnya Kita menghadapi PPKM Menghadapi pembatasan-pembatasan dimanapun Banyak yang sudah mulai menjerit Bahkan ada yang melakukan aksi protes segala Mengapa bisa terjadi semua itu Mengapa kita tidak berusaha untuk mengoreksi diri kita Jangan-jangan ada yang kurang yang kita lakukan selama ini Kita yang kurang tunduk kepada pemerintah Kurang taat kepada aturan Tetapi begitu terjadi pembatasan Pemerintah yang kita salahkan Atau mungkin Tuhan yang kita salahkan Padahal karena kebebalan kita sendiri Karena kita sendiri yang tidak mau menjaga Kita sendiri yang tidak mau memperhatikan Sistem aturan yang sudah berjalan Sehingga membuat pandemi ini terlalu lama Untuk diatasi Karena kurang kebersamaan Melalui firman Tuhan hari ini Kita belajar Bahwa sekarang Jangan tunggu nanti Sekarang Lihatlah sekarang Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita Tuhan sedang berkarya Tuhan sedang melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita Baik dalam diri kita pribadi lepas pribadi Mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaannya Ada orang yang dipecat Ada orang yang di PHK Ada orang yang bisnisnya hancur Ada orang yang sudah tanam saham Tapi tiba-tiba kehilangan nilai Jangan menganggap itu sebagai hukuman Jangan melihat itu sebagai teguran semata-mata Tapi lihat ada proses yang sedang Tuhan lakukan di balik semuanya itu Maka bertekunlah di dalam ibadah kita Bertekunlah di dalam doa kita Karena satu saat Tuhan akan tunjukkan kepada kita Makna di balik semua peristiwa yang kita alami saat ini Kemudian kita perhatikan disini Dikatakan ada sesuatu yang baru Khadasah dalam bahasa Ibraninya Sesuatu yang baru artinya sesuatu yang berbeda dari yang dahulu Makanya di ayat yang 18 dikatakan Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu Altiskeru risyonot Jangan engkau ingat-ingat hal-hal yang sebelumnya Karena kadang-kadang kalau dalam situasi kacau Dalam situasi tidak pasti Banyak orang suka bernostalgia ke belakang Kalau kami dulu begini Kalau kita dulu seperti ini Kalau dulu seperti itu Kenapa sekarang tidak kita lakukan hal yang sama Firman Tuhan berkata Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru Ada satu pepatah yang dikatakan disampaikan oleh Albert Einstein Bahwa kalau kita mau menyelesaikan satu persoalan yang baru Kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama Karena orang yang menggunakan cara-cara yang lama Untuk mengatasi masalah yang baru itu namanya kegilaan Insanity Masalah yang baru ada cara yang baru yang Tuhan sediakan Dan kita imani itu Bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita satu ilmu yang baru Satu cara yang baru Untuk keluar dari problem yang kita hadapi saat ini Untuk keluar dari masalah kita saat ini Sesuatu yang baru Hadashah berbeda dari apa yang lama Sesuatu yang baru Hadashah juga berarti berbeda dari yang dipikirkan oleh dunia ini Ya karena dunia kita sekarang cenderung berpikir secara materi Ketika pandemi terjadi yang pertama mau diselesaikan itu masalah ekonomi Karena segala sesuatu sekarang diukur dengan materi Diukur dengan uang Diukur dengan modal Orang bahkan dikatakan dianggap diberkati Kalau dia punya materi yang banyak Kalau finansialnya sukses Kalau keuangannya berhasil Lalu kemudian kita katakan Oh orang itu sangat diberkati Kalau dia punya banyak keturunan Lalu kemudian kita katakan Oh dia sangat diberkati Kalau kita punya rumah yang mewah Oh dia diberkati Kalau dia punya mobil pribadi Oh dia diberkati Punya kedudukan Dia diberkati Padahal berkat Tuhan Itu tidak dihitung sama dengan cara dunia menghitung Apa ibu yang korupsi juga banyak yang kaya Yang nyolong uang perusahaan juga banyak yang kaya Yang melakukan penipuan juga banyak yang kaya Apakah mereka diberkati? Jadi jangan mengukur berkat Tuhan itu Dari kepemilikan harta Jangan mengukur berkat Tuhan itu Dari banyaknya simpanan di bank Jangan mengukur berkat Tuhan itu Dari investasi kita yang berlimpah Itu bukan ukuran berkat Tuhan Ukuran berkat Tuhan adalah Seberapa besar damai sejahtera Yang kita rasakan Di dalam diri kita Di dalam rumah tangga kita Kita dengan istri kita Kita dengan suami kita Tidak peduli betapa banyak harta kita Tidak peduli kita tidak punya apa-apa Tapi ketika ada damai sejahtera Di dalam keluarga kita Di dalam diri kita Kita menikmati hidup ini Menikmati, mensyukuri segala rahmat Tuhan Dalam kehidupan kita Disitulah berkat Tuhan mengalir Bahkan Yesus mengajarkan kita Untuk mendapatkan makanan secukupnya Bukan makanan berlimpah Yang menjadi ukuran kita diberkati Tapi ketika kita mampu mencukupi Apa yang menjadi kebutuhan kita Kenapa? Karena Tuhan tidak berpikir secara perorangan Tuhan itu berpikir secara umum Di ayat yang ke-20 Rancangan Tuhan Berorientasi kepada semua ciptaan Bahkan dikatakan disitu Binatang, padanggurun Semua dipikirkan oleh Tuhan Orientasi berpikir Tuhan Berbeda dengan cara berpikir dunia Jadi sesuatu yang baru Yang mau dikatakan disini Bukan sekedar berbeda dari yang dulu Tapi juga berbeda dengan yang dipikirkan oleh dunia ini Maka kita pun harus memiliki mindset yang sama Cara berpikir yang berbeda dari dunia ini Paulus berkata Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaruan budim Kita harus mengalami itu Mengalami dipimpin oleh damai sejahtera yang dari Kristus Nah ayat yang ke-21 Umatku yang telah ku bentuk bagiku Akan memberitakan kemasyuranku Dalam bahasa Ibrani dikatakan amzu Amzu itu artinya umat ini Atau bangsa ini Yatsartili yang telah aku bentuk bagiku Tehilati yesaperu Akan memberitakan Atau akan mendeklarasikan Atau akan memproklamirkan Tehilati Tehilati ini dari kata tehilah Kalau kitab masmur yang ditulis oleh Daud Itu disebut tehilim Artinya masmur puji-pujian Jadi yang dimaksud dengan kemasyuran disini adalah puji-pujian Makanya kalau kita baca dalam teks berbahasa Inggris Diterjemahkan praises Jadi umat Tuhan akan memberitakan puji-pujian kepada Tuhan Apa itu puji-pujian? Banyak diantara kita berpikir kalau puji-pujian itu Yang namanya praise itu untuk membedakan dengan worship Maka praise itu adalah lagu-lagu yang sifatnya lebih cepat Sementara worship itu lagu-lagu yang lebih lambat Padahal bukan itu esensinya Yang disebut dengan praise Atau tehilah disini Dalam bahasa Ibrani Yaitu Kata-kata atau syair Atau pujian Atau juga bisa puisi Yang isinya menceritakan kemuliaan Tuhan Menceritakan karya-karya Tuhan Menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita Itulah cara kita bertehilah Cara kita bersyukur kepada Tuhan Saudara-saudara kita yang muslim Tehilah ini dalam bahasa Arab Diterjemahkan tahlil Makanya ada tahlilan Dalam tradisi Arab Kalau di dalam masmur itu disebut tehilim Nyanyian puji-pujian Nyanyian puji-pujian itu bukan sekedar kita Menyanyi begitu saja Bukan sekedar kita dalam ibadah Berkumpul bersama Lalu memuji Tuhan Tidak Tapi puji-pujian yang paling berkesan Yang paling berarti bagi Tuhan Adalah ketika kita mampu menceritakan Karya Tuhan Pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kita Dalam situasi apapun kita Baik dalam suka Maupun dalam duka Ketika kita mampu menceritakan Kebaikan Tuhan Di dalam kehidupan kita Disitulah kita bertehilah Disitulah kita mermasmur Disitulah kita memuji Tuhan Jadi jangan sampai ada orang berkata Saya tidak pintar bernyanyi Saya tidak pandai Merangkai kata-kata Jadi saya tidak bisa memuji Tuhan Tidak Memuji Tuhan itu Adalah ketika kita mampu Bercerita tentang kebaikan Tuhan Kepada orang lain Sehingga disini dikatakan Umatku yang telah kubentuk Itu akan memberitakan puji-pujian ini Jadi puji-pujian itu Ceritanya disampaikan kepada orang lain Bahwa Tuhan kita itu baik Bahwa Tuhan kita itu Tidak pernah meninggalkan kita Bahwa dia ada senantiasa bersama-sama dengan kita Dalam situasi apapun Dia selalu ada bersama-sama dengan kita Nah yang menarik disini dikatakan Bahwa umat Tuhan ini Yang di ayat sebelumnya dikatakan bahwa umat pilihannya Tuhan Nah sekarang dikatakan bahwa Telah kubentuk bagiku Jadi umat Tuhan ini Kita ini adalah umat yang dibentuk Dirancang oleh Tuhan Kata dibentuk disini menggunakan kata yatsar Yatsar itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris Form Form itu dia seperti seorang pembuat patung Yang kemudian dia mengukir patungnya Nah ini mengingatkan dengan khutbah kita minggu lalu Tentang poyema Karya Tuhan Bahwa manusia itu adalah buatan Tuhan Ephesus pasal 2 ayat yang ke 10 Kita ini buatan Tuhan Kita ini dirancang Didesain oleh Tuhan Nah karena kita didesain oleh Tuhan Umat ini didesain oleh Tuhan Maka kita harus melihat kita sebagai satu kesatuan Satu persekutuan Yang memang dirancang Dibentuk oleh Tuhan Untuk satu maksud dan tujuan Yaitu melayani dia Ini sudah saya sampaikan dalam khutbah kita pada minggu yang lalu Kita didesain Kita dirancang oleh Tuhan Untuk melayani dia Tapi Perlu ditekankan disini Bahwa yang dimaksud dengan rancangan Tuhan itu adalah Am Am itu bicara umat Umat itu bicara kesatuan Umat itu bicara persekutuan Jadi bukan pribadi semata-mata Tapi bersama-sama Itu yang penting yang Tuhan lihat dalam hidup kita Kalau kita memuji Tuhan Hanya kita sendiri Pribadi kita sendiri Di rumah cuma kita sendiri yang menyanyi-nyanyi Cuma kita sendiri yang bersaksi tentang Tuhan Maka kita belum membentuk sebuah am Am itu adalah ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita Memuji dan memuliakan Tuhan Lalu lebih luas lagi bersama dengan tetangga kita Lebih luas lagi bersama dengan semua jemaat kita Kita sama-sama memuji Tuhan Jadi yang terpenting disitu adalah Bagaimana persekutuan itu dibangun Bagaimana kebersamaan itu dibangun Dalam persekutuan itu kita dibentuk untuk melayani Tuhan Tidak bisa kita melayani sendiri-sendiri Nah di dalam bukunya Rick Warren Menerjemahkan kata Dibentuk disini mengikuti terjemahan NGB New Jerusalem Bible Ini satu alkitab terjemahan bahasa Inggris Yang digunakan oleh gereja katolik Di sana di dalam NGB diterjemahkan The people I have shaped for myself Jadi kata dibentuk disitu diterjemahkan menjadi shape Sementara terjemahan bahasa Inggris yang pada umumnya Menggunakan kata I formed Form dan shape memang sama-sama Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Membentuk atau dibentuk Tapi terjemahan sebetulnya yang lebih pas untuk Kata Yatsar disini adalah form Membentuk Membentuk itu kalau dalam dunia arsitektur Atau dalam ilmu soal bentuk Soal wujud Maka shape itu lebih menggambarkan Bentuk yang dua dimensi Sementara form itu lebih padat Jadi dia bicara tentang bentuk yang tiga dimensi Seperti tadi saya kasih contoh Seperti patung Atau pot bunga Atau vas bunga Itu kan bentuk yang kelihatan Tapi kalau shape itu kan dia hanya desain Desain sketsa Kira-kira seperti itu Bentuknya dua dimensi Gambar dua dimensi Nah kata Yatsar disini Yatsarti disini Lebih tepat diterjemahkan form Tapi kalau kita baca kembali Buku yang ditulis oleh Rick Warren Ayat utama Atau rujukan utama Rick Warren Memang bukan di Yesaya Yang kita baca tadi Tetapi di dalam ayu pasal 10 ayat 8 Tangan mula yang membentuk dan membuat aku Di dalam ayu pasal 10 ayat 8 Kata membentuk disitu Menggunakan kata Itsefuni Itsefuni waya asuni Jadi itsefuni itu memang Pas untuk diterjemahkan kata Kata shape Kata membentuk Dan kata shape ini Dibuat akrostiknya Oleh Rick Warren Akrostik itu jadi Satu kata yang Masing-masing huruf itu Ada maknanya Nah disini shape itu Dibuat akrostik oleh Rick Warren Menjadi spiritual gift Karunia-karunia roh Kemudian heart Hati Abilities Kemampuan Kemudian personality Kepribadian Dan experience Pengalaman Itu yang membentuk Kata shape Jadi Rick Warren Ingin menonjolkan Kata shape ini Kata bentuk ini Karena kita ini adalah Umat-umat yang Dibentuk oleh Tuhan Maka Tuhan memberi Kepada kita Spiritual gift Karunia-karunia roh Tuhan memberi kepada kita Heart Hati Hati yang melayani Tuhan memberi kepada kita Abilities Kemampuan Kecakapan Untuk melayani Saudara-saudara kita Melayani bersama-sama Tuhan memberi kepada kita Personality Kepribadian Kepribadian yang memiliki Karakter Kristus Sehingga kita dalam Melayani kita memiliki Kepekaan Memiliki kepedulian Terhadap sesama Tidak hanya memikirkan Diri kita sendiri Dan Tuhan memberi kepada kita Experience Pengalaman-pengalaman spiritual Yang memperkaya kita Menjadikan kita Pribadi-pribadi Yang sesuai dengan Maksud dan tujuan Tuhan Nah pada minggu ini Kita akan fokus pada Dua hal Spiritual gift Karunia-karunia roh Dan heart Hati Spiritual gift ini Kalau kita baca Di dalam surat-surat Paulus Ada banyak sekali Karunia-karunia roh Atau Rupa-rupa Karunia-karunia roh Bapak Ibu bisa baca Di Roma Di 1 Korintus Dan juga di kitab Efesus Ada banyak Karunia-karunia Karunia mengajar Karunia menyembuhkan Karunia Merangkul Karunia Memimpin Dan sebagainya Ada begitu banyak Karunia yang Tuhan Berikan kepada kita Dan masing-masing kita Diberi karunia-karunia Tersendiri Jadi ketika Tuhan Membentuk kita Ketika Tuhan Merancang kita tadi Dia memberi kita Karunia-karunia Memperlengkapi kita Dengan karunia-karunia Jadi kita jangan Mempertentangkan karunia Mana yang lebih baik Apakah mengajar Apakah bernyanyi Apakah menasihati orang Apakah merangkul orang Mana yang paling terbaik Tidak ada Karunia yang terbaik Semua karunia Sama baiknya Bukan berarti Karena orang ini Tampil di atas mimbar Maka dia punya karunia Yang lebih baik Daripada Orang-orang yang Di bawah mimbar Tidak Semua karunia itu Ada Sama Kedudukannya Di hadapan Tuhan Karena yang paling penting Dari perbedaan-perbedaan itu Di 1 Korintus 12 Ayat 7 Manfaatnya Untuk Kepentingan Bersama Prostosum Feron Untuk kebersamaan Itu yang paling penting Jadi bukan Soal karunia Apa yang kita miliki Tapi bagaimana Karunia itu Bisa kita gunakan Dalam kebersamaan Sekali lagi Balik lagi Ke apa yang saya sampaikan Tadi Persekutuan itu Ikatan persekutuan itu Koinonia itu Yang penting Percuma Kita punya karunia Yang luar biasa Bernyanyi Bermain musik Berkhutbah Berbicara Apa Konseling Dan sebagainya Karunia berdoa Dan macam-macam karunia Tapi semuanya itu Hanya untuk diri kita sendiri Percuma Kalau tidak ada manfaatnya Buat orang lain Tidak ada manfaatnya Dalam kebersamaan Untuk membangun Persekutuan bersama-sama Itu percuma Semua karunia Yang Tuhan berikan Itu harus kita gunakan Untuk Kebersamaan Jadi kalau kita punya Karunia berbicara Tapi karunia berbicara Itu hanya dipakai Untuk ngomongin orang lain Untuk bergosip Untuk menciptakan Perpecahan Di antara jemaat Percuma Tidak ada artinya Sia-sia Nah yang Tuhan kehendaki Bagaimana kita Dengan karunia itu Kita bisa membangun Kebersamaan Itulah Baru karunia roh itu Berguna Atau bermanfaat Bagi kita Kemudian yang kedua Adalah Heart Hati Hati itu dalam bahasa Yunani Kardia Dalam bahasa Ibraninya Lev Atau Levav Nah kalau hati Di dalam Alkitab Ini tidak hanya Berbicara tentang Perasaan saja Hati di dalam Alkitab Itu mewakili pikiran Mewakili emosi Mewakili hasrat Mewakili rasa kita Perasaan kita Itu diwakili dengan hati Jadi Berbeda dengan Pemahaman Dunia Pada saat ini Kalau hati itu Meluluh bicara tentang Perasaan kita Kalau dalam Alkitab Hati itu mencakup semuanya Termasuk pikiran kita Cara kita berpikir Cara kita mengambil keputusan Termasuk hasrat kita Emosi kita Semua itu bicara hati Di dalam Alkitab Kita memiliki hati Seperti Kristus Hati yang mau melayani Hati yang mau taat Hati yang mau tunduk Karena itu Milikilah hati Bapak Hati yang mau merangkul Orang-orang di sekitar kita Bukan hati yang berusaha Menjatuhkan orang lain Bukan hati yang berusaha Menjelek-jelekkan orang lain Bukan hati yang mencari Cari kesalahan Tapi hati yang berpikir Secara positif Bagaimana kita mencari Kekuatan di dalam diri kita Saya berkali-kali Berbicara tentang Pendekatan appreciative inquiry Bagaimana kita melihat Orang lain itu Dari sudut-sudut positifnya Karena kalau kita Mau mencari kesalahan Setiap orang Semua orang ada kesalahannya Tidak ada orang yang Sempurna di dunia ini Kita mau cari kesalahan Dari keluarga ini Cari kesalahan Cari kesalahan dari pendeta ini Semua ada kesalahannya Tapi apa untungnya Kita mengumpulkan Meninventarisir Daftar kesalahan Tidak ada untungnya Hanya menyebabkan Perpecahan Hanya menyebabkan Kehancuran Tapi coba kita Menginventarisir Kelebihan-kelebihan Yang dimiliki oleh Setiap orang kita Oleh setiap jemaat Oleh setiap orang-orang Yang ada di sekitar kita Apa kelebihan dari keluarga ini Apa kelebihan dari orang ini Apa kelebihan dari Si A Apa kelebihan dari si B Nah kelebihan-kelebihan itu Yang kita satukan Lalu kita bangun bersama Persekutuan ini Kita bangun bersama Kekuatan ini Maka kita akan menjadi Kekuatan yang luar biasa Jemaat boleh kecil Tapi kalau itu adalah Kumpulan kekuatan Dia akan menjadi Pendobrak yang luar biasa Sebaliknya Jemaat boleh besar Tapi kalau semua Sibuk mencari Kelemahan orang-orang lain Sibuk mencari Kekurangan-kekurangan yang lain Perjuma Hanya akan menyebabkan Perpecahan Dan kehancuran Mari kita melayani Tuhan Dengan hati Yang seperti hati Bapak Seperti hati Kristus Hati yang sungguh-sungguh Mau melayani Hati yang sungguh-sungguh Hanya tertuju Pada maksud dan tujuan Tuhan Di dalam kehidupan kita Dalam kebersamaan kita Dan dalam pelayanan kita Maka pelayanan kita Akan menjadi pelayanan yang sempurna Kiranya firman Tuhan ini Boleh memperlengkapi kita Menjadikan kita Pribadi-pribadi Yang tidak saja memiliki Karunia-karunia Rohani Yang bisa digunakan Bersama-sama Tapi juga yang memiliki Hati Yang sungguh-sungguh Mau melayani Tuhan Tuhan memberkati Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu Yang telah engkau Beritakan kepada kami Mampukan kami ya Tuhan Untuk tidak hanya Menjadi pendengar-pendengar Yang baik saja Tetapi menjadi pelaku-pelaku firmanmu Dimanapun kami berada Dalam kehidupan keluarga kami Dalam pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Kami sungguh-sungguh memiliki Hati seperti Bapak Hati seperti Kristus Yang mau melayani Yang mau tunduk Yang mau mencari-cari Kelebihan-kelebihan Setiap saudara-saudara kami Yang mau mencari Hal-hal yang positif Di sekitar kami Bukan sibuk Mencari-cari Kesalahan orang lain Sehingga ya Tuhan Di dalam kamu Membangun persekutuan bersama Membangun kebersamaan Kami semakin kuat Dan semakin solid Semakin kokoh Satu dengan yang lainnya Sehingga apapun yang menjadi Persoalan kami pada saat ini Terlebih di tengah-tengah pandemi Saat ini Kami dapat keluar Dari semua persoalan itu Ampuni kami ya Tuhan Jika selama ini Kami sering mencari-cari Kesalahan orang lain Sering menjelek-jelekkan Orang lain Dan ajarkan kami Untuk memiliki Cara pandang yang berbeda Sama seperti Cara pandang Kristus Yang mau Melihat lebih dalam Berempati Dalam keadaan Apapun Dari setiap Pribadi-pribadi Yang mau menyerahkan diri Kepada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu ini Biarlah apa yang sudah Kami dengar itu Itu boleh kami lakukan Dalam kehidupan kami Dan kami pun berdoa Untuk bangsa dan negara kami Tuhan tolong Pemerintah kami ya Tuhan Tolong masyarakat kami Tolong bangsa dan negara kami Supaya kami memiliki Kesehatian Memiliki kebersamaan Untuk sama-sama Bahu-membahu Keluar dari persoalan pandemi Yang ada saat ini Baik mereka yang ada Di garda terdepan Para petugas medis Para pengambil kebijakan Maupun kami Sebagai masyarakat Ajarlah kami untuk bisa Tunduk patuh Pada aturan yang ada Menjalankan semua Kebijakan-kebijakan Yang ada dengan penuh Tanggung jawab Dan tidak menyebabkan Hal-hal yang justru Merugikan bagi Saudara-saudara kami Yang lain Ajarkan kami untuk Memiliki kesadaran Membangun bersama-sama Bangsa dan negara kami Sehingga bangsa dan negara kami Boleh terbebas dari pandemi ini Bahkan seluruh dunia ini Boleh keluar dari Persoalan pandemi ini Ya Tuhan Dan kami dapat beraktifitas Dengan baik lagi Dengan normal Seperti Sebelum pandemi ini terjadi Dan kami percaya Tuhan dibalik semua Peristiwa ini Ada sesuatu yang baru Yang Tuhan mau berikan Kepada kami Karena itu berikan kami Hikmat dan kebijaksanaan Ya Tuhan Untuk memahami Setiap rencangan Setiap maksud Tuhan Di dalam kehidupan kami Baik pribadi Keluarga Gerija Maupun bangsa dan negara kami Maupun bangsa dan negara kami Kami juga berdoa Ya Tuhan Untuk jemaat-jemaat Yang saat ini Sedang mengalami sakit Baik mereka yang menderita Covid Maupun mereka yang mengalami Sakit-sakit yang lain Tuhan Bersama-sama dengan mereka Beri mereka kekuatan Mampukan mereka Untuk keluar dari setiap Persoalan mereka Dari sakit-penyakit Mereka sembuhkan Dan pulihkan hidup mereka Ya Tuhan Berkati juga Perekonomian semua Jemaat kami Supaya setiap usaha Dan pekerjaan mereka Senantiasa diberkati oleh Tuhan Mereka yang saat ini Sedang membangun Usaha-usaha yang baru Bila Tuhan membuka jalan Mengajarkan mereka Untuk boleh bertumbuh Bersama-sama dengan Tuhan Kami berdoa ya Tuhan Jemaat-jemaatmu Yang berulang tahun Sepanjang minggu yang sudah lalu Bila Tuhan memberkati mereka Dengan umur yang panjang Dengan kesehatan Dan dengan berkatmu Yang berlipat Kali ganda Kami pun berdoa Tuhan Untuk semua Keluarga-keluarga Yang mensyukuri Hari ulang tahun Pernikahan mereka Kiranya Ikatan pernikahan mereka Boleh terus dikuatkan Dengan kasih Kristus Dan mereka boleh terus Mengandalkan Kristus Dalam kehidupan mereka Untuk anak-anak kami Yang sedang dalam Bangku sekolah Yang sedang menumpu pendidikan Tuhan pun memberi mereka Hikmat kebijaksanaan Kepintaran wawasan yang luas Ya Bapak Supaya mereka dapat Menyesuaikan dengan Kebijakan-kebijakan pendidikan Yang saat ini Sedang mereka jalani Sehingga mereka Tidak ketinggalan Tapi mereka semakin Ditambahkan ilmu Pengetahuannya Menjadi anak-anak Yang berbakti Kepada orang tua mereka Dan berbakti Kepada Engkau Ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Pergumulan-pergumulan Jemaatmu Kami serahkan Semuanya ke dalam Tanganmu Beri kami hikmat Dan pengetahuan Untuk memahami Setiap rencana Tuhan Di dalam kehidupan kami Sebagaimana Engkau Telah memberi Hikmat dan pengertian Kepada Umatmu Israel Di dalam mereka Menjalani Masa-masa Pembuangan di Babel Terima kasih ya Tuhan Berdoa juga Untuk gereja kami GKRI Diaspora Kopilas Untuk rencana kami Melunasi cicilan-cicilan gedung Biarlah ya Tuhan Apa yang menjadi Kebutuhan kami Engkau yang mencukupkan Juga untuk proses Balik nama sertifikat Di Ruko Nomor 39 Tuhan yang sertai Kami bersyukur Untuk Anak Tuhan Yang sudah Engkau utus Untuk notaris Yang boleh menolong kami Boleh membantu kami Dalam pengurusan Sertifikat ini Agar semuanya Boleh berjalan dengan Baik Dan kami juga bersyukur Karena Sertifikat Ruko Nomor 39 Boleh selesai Proses perpanjangannya Di Badan Pertanahan Nasional Sehingga Sertifikat itu Boleh Tersedia pada saat ini Dan boleh diurus Balik namanya Biarlah semua proses Yang dilakukan oleh Panitia Boleh berjalan dengan baik Kebutuhan dana Yang diperlukan Biarlah Tuhan Akan menyediakannya Dan sebentar Kami akan memberikan Sebagian dari Apa yang kami punya Apa yang berasal Daripada Engkau Tuhan beri kami Hati yang penuh Suka cita Keikhlasan Di dalam memberi Sehingga apa yang kami Berikan itu Semata-mata Hanya untuk Kemuliaan Namamu saja Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Yang telah Mengajar kami Berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kalau yang punya Kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita diberi kesempatan Untuk memberikan Persembahan yang terbaik Untuk Tuhan Selamat memberi Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Persembahannya Tuhan Yesus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi Orang yang hidup dan mati Aku percaya kepada Roh kudus Gereja yang kudus Dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Kepada Allah Beri puji Kepada Allah Kepada Allah Beri puji Serta Kepada Almasi Roh Kudus Kuhi Kepada Allah Berkuasa Dan berkasihan Amin Jemaah Tuhan Milik Tuhan Angkatlah kedua tanganmu Arahkan hatimu Dan terimalah Berkat dari Tuhan 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 memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin Ibadah telah selesai Tuhan memberkati Shalom Tuhan P・・・ Hatip P・・・ An